Dan ikannya bisa ditambahkan daun bawang atau daun seledri Biasanya sih aku seperti itu ya Dan ini sudah siap kita sajikan Ini enak banget kalian Bajib banget cobain di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang kembali di channel aku Apa kabar nih? Alhamdulillah saat ini aku bakal masak lagi ya untuk menu siang Bisa juga dijadikan menu makan malam atau juga sarapan Aku udah siapin ikan cuai ya Dan juga ini aku ada bumbu-bumbu yang sederhana tentunya yang murah meriah Dan tentunya aman buat kita ya Tadi tuh aku pengen beli ikan kembung ya Aku udah cari-cari di pasar ternyata ikan kembungnya itu habis Makanya aku belilah ikan yang ini ya Ini namanya ikan cuai Aku juga hanya dapat 3 ekor atau 3 biji Karena udah pada habis aku gak siangan habis nganterin anak aku ya Dan ini adalah bumbu-bumbunya yang bisa dihaluskan Ada kemiri, kemudian jahe sedikit dan juga aku pakai lengkuas Kemudian ini ada daun salam dan juga daun jeruk Selain itu juga aku siapkan ini bumbu ketumbar ya Atau ketumbar bubuk dan jangan lupa tambahkan serai Nah jadi ini kita bakal blender dulu Ada beberapa bumbu yang harus di blender bisa juga diulek sih teman-teman ya Tapi aku gak mau ribet makanya ini aku bakal blender aja Ini porsinya sedikit aja ya karena ikannya hanya 3 ekor aja Makanya untuk bumbu-bumbunya juga cuma sedikit ya Seadanya aja seperti ini Pada saat di blender jangan lupa tambahkan air ya Ini aku sengaja banyakin airnya ya biar bumbunya itu agak banyak Ini sudah selesai aku blender ya Ini nanti kita bakal tumis Kemudian ikannya aku bakal goreng bisa juga dikukus ya Kalau yang gak mau goreng Kalau mau goreng pakai minyak jagung ya atau minyak gedelai Yang penting agak layu sedikit aja jangan terlalu matang Ini aku udah goreng ya ternyata kepanjangan ikannya bisa dibagi 2 Dan ternyata minyak aku belum panas ya aku buru-buru Ini karena mau jemput anak aku ya sekolah Dan kita goreng sampai benar-benar matang Pada saat digoreng jangan lupa ditutup ya Karena ini biasanya kalau ikan cue Itu bakal muncret-muncret seperti ini guys minyaknya ya Nah dan udah selesai aku goreng ya Ini kematangan banget ya Karena aku tadi sambil dandan untuk goreng ikannya ini Setelah itu kita tumis Ya aku menggunakan soya oil ya Saat ini aku masih menggunakan minyak gedelai Biasanya aku juga pakai minyak jagung ya Tapi sekarang lagi habis aku belum belanja lagi Kemudian ditumis ya Untuk bumbu halus yang sudah kita haluskan atau blender tadi Ya ini terlihat air banget sih tapi gak apa-apa Jangan lupa tambahkan serai Kemudian daun salam dan juga daun jeruk secukupnya aja Aku pakai daun jeruknya 2 lembar ya Agar tidak amis karena pada saat dimasak ikannya Tidak ditambahkan jeruk tadi Nah jika sudah seperti ini Jangan lupa tambahkan ketumber ya Ketumber bubuk secukupnya aja Sesuai selera kalian Jangan terlalu banyak juga Setelah itu kita tumis ya Kita aduk-aduk ikannya dulu Agar bumbu-bumbunya itu meresap Seperti ini Ini aku bakal masaknya sekitar 15-20 menit ya Agar lembut ikannya Karena ini aku gorengnya kematangan ya teman-teman Kalian gak usah digoreng apa-apa Yang penting dikukus ya Agar lebih lembut lagi Nah jika sudah bumbunya meresap seperti ini Jangan lupa tambahkan air secara perlahan-lahan Sedikit demi sedikit Agar bisa nanti kita makan kuahnya ya Karena biasanya aku kalau makan ikan kayak gini Gak pakai sayur lagi Karena ini udah kuahnya Ini enak banget ya Aromanya itu benar-benar enak Jangan lupa ditutup ya Ini aku masak sekitar 15-20 menit Jika sudah mendidih seperti ini Maka diaduk-aduk lagi ya Kalian juga boleh cobain Kira-kira apa bumbu yang kurang ya Oh ya jangan lupa juga tambahkan penyedapnya Garam, gula Dan juga ini aku pakai totole ya Ini yang membuat wangi itu adalah Daun seraihnya Ini benar-benar enak banget Kalau biasanya nih aku makan pakai ini Aku bisa nambah berkali-kali Karena aku itu suka banget ikan ya Dan sudah aku matikan kompornya Siap kita sajikan Nah ini dia Sudah aku sajikan ya Di piring kecil Karena ini hanya 3 biji aja ikannya ya Dan yang suka ikan di rumah itu Hanya aku aja ya teman-teman ya Jadi aku itu kalau beli ikan Gak banyak-banyak Jangan lupa juga ditambahkan daun bawang Atau daun seledri ya Agar lebih wangi Dan juga tidak amis ya Meskipun amis sih ya Tapi kita bisa memanimalisir Seperti ini ya Jadi kalian kalau misalnya bingung ikannya mau diapain lagi Boleh dicoba buat seperti ini ya Ini aman kok ya Tapi kalau yang masih takut dengan minyak-minyakan Dikukus aja ya Atau direbus ikannya Kemudian tumisnya juga minyaknya sedikit aja Nah dan saat ini aku bakal siapin menu makan siang aku ya Aku udah siapin nasi ini Nasinya ini hampir 2 centong ya Aku tuh tadi pengen rebus timun ya Tapi gak sempat Karena aku buru-buru Anak aku udah pulang sekolah Makanya timunnya Aku potong-potong seperti ini aja Kalian kalau misalnya mau direbus boleh ya Oke ini dia menu makan kali ini Semoga bermanfaat ya Kalian wajib coba di rumah Jangan lupa bantaku like, komen, share, dan subscribe Sub indo by broth3rmax